Sumbangan dana penanggulangan COVID-19 untuk Sumatera Selatan membuat heboh. Pasalnya dana yang disumbangkan mencapai 2 triliun rupiah. Dana disumbangkan dengan mengatasnamakan keluarga almarhum Akhidi Tio. Hibah dana diserahkan perwakilan keluarga kepada Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Polisi Eko Indra Heris, Dinsiang. Saya sebetulnya adalah dokter keluarga dari Pak Akhidi. Sudah 36 tahun untuk Pak Akhidi. Kalau dengan anak mantu cucu cicitnya sudah 48 tahun berarti. Biasanya mereka itu ngelapun untuk berobat. Tapi beberapa hari yang lalu yang ngelapun membuat saya surprise, memberi sumbangan untuk dana bantuan untuk mengendalian COVID-19 dan kesehatan. Menurut Hardi Darmawan, keluarga Akhidi Tio sejak lama selalu menyumbangkan sebagian kekayaannya untuk kemanusiaan. Namun keluarga ini tak pernah mempublikasikan kegiatan sosial mereka. Kemudian melalui protes Hardi, dari keluarganya ingin membantu masyarakat semasa. Dan terkena dampak COVID-19. Kemudian beliau secara brigadi menyampaikan kepada saya, tentu ini amanah yang menurut saya sangat luar biasa dan berat sekali. Amanah yang jumlah ruangnya sebetulnya besar. Dan ini kan harus saya bertanggung jawabkan. Tapi saya yakin kalau amanah ini kami nanti komunikasi dengan semua pihak, untuk pertandingan masyarakat, seolah-olah kita akan mengelola dengan sebaik-baiknya. Dana bantuan diantaranya digunakan untuk menambah jumlah laboratorium PCR di Sumatera Selatan untuk mempercepat pemeriksaan sampel pasien COVID-19, termasuk memperkuat distribusi oksigen ke tempat yang memerlukan. Keluarga Almarhum Akhidi Tio sudah berteman dengan Kapolda sejak bertemu di Aceh tahun 90-an. Almarhum Akhidi merupakan pengusaha asal langsa Aceh dan pernah tinggal di Palembang. Sedangkan Irjen Pol Eko Indraheri merupakan kelahiran Palembang dan pernah bertugas di Polda Aceh saat berpangkat kapten. Karena hubungan baik inilah tujuh anak Almarhum Akhidi yang menjadi pengusaha di Jakarta sepakat mendonasikan uang mereka kepada Polda Sumsel. Benia Priyadi, Dono Purwanto, Palembang, Sumatera Selatan